Sidang pembacaan fonis terhadap Terdakwa Matawi mendapat pengawalan langsung dari personil Brimopol Dajatim. Majelis Hakim yang membacakan fonis menegaskan Terdakwa Matawi dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Habib Alwi dengan menggunakan orang lain untuk membunuh korban. Untuk itu Majelis Hakim pun memfonis 20 tahun penjara bagi Terdakwa Matawi. Hal ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Terhadap putusan ini Terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan banding. Sementara jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir. Sidang fonis ini mendapat penjagaan ketat dari pihak kepolisian karena dikhawatirkan adanya benturan fisik dari pihak pendukung Terdakwa dengan pendukung korban. Setiap pengunjung sidang pun diperiksa polisi sebelum masuk ke ruang sidang. Bahkan pengamanan sidang ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim, Majen Unggung Cahyono, melibatkan 700 personil kepolisian termasuk dari Satuan Rimob Polda Jatim. Jadi ada 700 personil. Backup dari Polda ada 3 SSK di Satuan Rimob. Jadi perkuatan sepertinya 700. Cukup begitu. Kita antisipasi terjadi benturan. Alhamdulillah kita sekat. Tadi masa ada sekitar 400 ya. 300 dengan kita 100. Alhamdulillah dari sana kudus. Untuk mencegah bentrok fisik dan tindakan anarkis, penjagaan oleh petugas keamanan dilakukan tidak saja di dalam gedung, tetapi juga di luar gedung pengadilan negeri Sampang. Dari Sampang Madura, Mohamad Sodik melaporkan. Terima kasih juga kepada para aparat yang telah menambah.